PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Itulah yang harus nampak dalam kehidupan kita orang percaya Penatua Deki Ingkiriwang akan memandu kita dalam renungan di pagi ini Salam saudara-saudaraku mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan Selamat pagi Bapak kami datang menyapamu dengan ucapan syukur atas pagi yang sangat indah ini Kami akan mendengar firman Tuhan kiranya firman ini menjadi terang di dalam jalan kehidupan kami Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Shalom Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh bangun pagi hari ini dan menjalani aktivitas kita Namun alangkah baiknya sebelum kita menjalani hari kehidupan dan aktivitas kita Pada hari ini kita bekali kehidupan kita dengan perenungan firman Tuhan yang kita akan baca bersama Pada Injil Yohanes 13 ayat 15 berbunyi seperti ini Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu Dari pembacaan kita Kita berikan judul atau tema pembacaan kita adalah teladan kerendahan hati Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Presiden Amerika ke-16 bernama Abraham Dean Cullen Pada satu ketika Presiden Abraham Dean Cullen ini dikecewakan oleh staf ahli Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Yang bernama George B. McClellan Dikecewakan oleh karena keinginan Presiden untuk mendiskusikan strategi perang Dengan salah satu staf ahli ini Dan pada saat Presiden berkunjung bersama dengan staf Presiden lainnya Ketempat atau ke rumah tinggalnya George McClellan ini Mereka dapati George McClellan ini tidak berada di tempat Seorang George sedang menghadiri satu undangan pernikahan salah seorang temannya Dan Presiden berserta stafnya menunggu selama satu jam Tapi apa yang terjadi pada ketika George McClellan pulang Tiba di rumahnya dia tidak menghiraukan Presiden dan staf yang ada Tetapi langsung masuk ke ruang tidurnya dan tidur Ini yang membuat staf kepresidenan yang bersama-sama dengan Presiden saat itu Menjadi kesal marah dan benar-benar sangat kecewa Tetapi Bapak Ibu Saudara Sang Abraham Lincoln Presiden memberikan ketenangan kepada stafnya Memberikan suasana untuk tidak menjadi gaduh Dengan berkata bahwa ini bukan waktunya untuk membicarakan etika atau gengsi pribadi Bahkan Sang Presiden mengatakan Saya tidak apa-apa bahkan saya mau jadi penuntun kuda McClellan dalam perang Jika memang itu akan membawa kemenangan Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi Staf kepresidenan yang bersama-sama dengan Presiden saat itu Tersentak kaget dengan pernyataan oleh Abraham Lincoln Nah Bapak Ibu Saudara pada umumnya orang selalu beranggapan Bahwa pemimpin adalah penguasa dan harus dilayani oleh anak buahnya Tetapi berbeda dengan Abraham Lincoln Dia menerapkan kehidupan dengan konsep kekristianan Apa konsep kekristianan dalam kehidupan yang dijalani adalah konsep dengan sikap rendah hati Ini merupakan pola hidup yang harus dipegang oleh seorang pemimpin Nah Bapak Ibu Saudara Dalam pelayanan Yesus Bukan murid-murid yang mencuci kaki Yesus Tapi Yesuslah yang mencuci kaki murid-muridnya Dan melayani adalah satu-satu ciri kerendahan hati dalam kekristianan Ini yang menjadi konsep yang dipakai dan diterapkan dalam kehidupan seorang Presiden Abraham Lincoln Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara mari kita tengok Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan secara berulang-ulang akan menjadi kebiasaan kita Dan kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita itulah yang disebut karakter kita Nah bila kita membiasakan diri untuk hidup dalam kerendahan hati Maka lambat laun kita akan memiliki karakter kerendahan hati Kerendahan hati bukanlah sebuah karunia roh Melainkan karakter yang harus terus dilatih Ada begitu banyak pesan firman Tuhan mengenai kerendahan hati Mari kita tengok dalam 1 Petrus 5 ayat 6 Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Dan ini menjadi satu syarat untuk mendapatkan promosi dari Allah Mendapatkan promosi dari Allah adalah hidup dalam kerendahan hati Promosi yang sejati datang dari Tuhan dan bukan dari manusia Bila Tuhan sendiri yang mempromosikan kita Maka tidak ada satupun manusia yang dapat menghalanginya Memang menjalani kehidupan dengan penuh kerendahan hati sangat-sangat sulit Tetapi Matthew 11 ayat 29 mengingatkan kita Pikulah kup yang kupasang dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan Nah Bapak Ibu Saudara Keberhasilan dalam suatu pekerjaan dan pelayanan Seharusnya jangan membuat kita menjadi sombong Jika Tuhan mempercayakan kepada kita jabatan atau peran dalam menjalani tugas pelayanan Maka kita harus menampilkan sikap yang rendah hati Dan konsep untuk dapat hidup dengan kerendahan hati Paulus telah mengingatkan kepada jemaat di Galatia Untuk hidup dalam mengikuti buah roh Apa itu buah roh? Dalam buah roh disitu kita lihat Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera Ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan Ada kelemah lembutan dan penguasaan diri Dan apa yang saya sebut tadi Tidak ada hukum yang mentang hal-hal itu Untuk itu Bapak Ibu Saudara Firman Tuhan telah mengingatkan kita Bahwa mari kita menjalani hari-hari kehidupan kita Dengan penuh kerendahan hati Dan kita akan mendapat ketenangan Dan pada kesempatan ini Sepanjang kita menjalani kehidupan hari ini Mari kita jalani dengan penuh kerendahan hati Dan kita akan mendapatkan ketenangan Bahkan kita diberkati Amin Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang ada di surga Terima kasih Sudah mengingatkan kami Menjalani kehidupan dengan penuh kerendahan hati Itu yang engkau inginkan Tak kalah kami menjalani kehidupan dengan penuh kerendahan hati Maka kami akan mendapat ketenangan Dan biarlah sepanjang kehidupan dan kegiatan kami hari ini Kami boleh dapat menerapkan perintah firman Tuhan Menjalani kehidupan dengan penuh kerendahan hati Dan kami akan merasakan ketenangan Dan kami juga akan diberkati Ini permohonan kami Ini syukur kami pagi hari ini Semuanya yang kami bawa dan naikkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang adalah Juru selamat kami Yang menjadi sumber berkat kekuatan dan kehidupan kami Amin Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Bertelut Bertelut Berdoa padamu Inilah bisik Kalbu Apa yang aku miliki Tubuh Tubuh dan jiwa ini Ku serahkan hanya padamu Kurban persembahanku Walau ku berdosa Walau kernoda Tetapi darah yang kudus Dua sucikan diriku